Selamat pagi Sobat Survivor, di mana pun anda berada Saat ini saya sedang ada di lokasi transmigrasi tahun 93 Mengunjungi salah satu warga transmigran yang ada disini Dan yang menarik adalah lokasi transmigran ini Yang dibangun tahun 2003 ini kita masih menjumpai Rumah-rumah asli transmigran seperti yang ada di depan saya Dan juga tentu sudah banyak yang berkembang juga yang maju seperti yang ada Di depan kamera anda Sobat Survivor Nah baik Sobat Survivor kita coba jalan-jalan dan ngobrol-ngobrol dengan salah satu warga yang ada disini Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Selamat pagi Penghuni nya mana Pak? Ada di dalam Pemilik rumah Ada di dalam Kita ngobrol dengan Bapak dulu dah kalau begitu ya Mohon maaf dengan Bapak siapa Pak? Bapak Saman Bapak Saman Iya Luarga transmigran kah atau seperti apa Pak? Transmigran Pak Tahun berapa Pak? Tahun 1993 Tahun 1993 Tahun 1993 Bapak lahannya di sebelah mana Pak? Di belakang sana Pak Di belakang Jawa 4 Kalau Pak Saman ini asalnya dari mana kemarin? Dari Jawa Tengah dari Kabupaten Gerobogan Gerobogan Iya Ada warga yang sempat saya kunjungi kemarin kalau nggak salah Pak Aja Zuli dari Sepunggur Kalau Bapak nontonnya Pak Duta kemarin ya? Pak Duta ya betul Sama Pak Bandi gitu ya? Baik Bapak boleh cerita Pak di awal-awal kedatangan Pak Saman dari Gerobogan dulu Tahun 1993 itu gimana ceritanya Pak? Aduh kalau cerita yang dulu tuh ya sangat-sangat menyedihkan Pak Kok bisa gitu Pak? Iya karena dulu jalan ini belum tanah begini Pak baru papan aja Jalannya tuh papan sepanjang jalan ini Pak Jadi sebenarnya yang kita lihat saat ini seperti ini tuh kurang lebih sama seperti di Sepunggur dulu Pak ya Atau di SP-SP gitu Pak ya Iya Kurang lebih ya? Kurang lebih Pasang surut juga? Kalau-kalau sini bukan pasang surut Memang nggak tinggi lahan ya Pak? Tinggi cuman rawa dulu Pak Rawa Berarti rawa tapi nggak pasang surut ya? Nggak Lahan gambut begitu Pak ya? Iya lahan gambut Sudah adakah warga lokalnya dulu yang tinggal? Atau memang masih kosong semua dulu Pak? Masih kosong Lalu kemudian ada pembagian juga khusus untuk warga lokal juga Pak ya? Kalau warga lokal nggak ada Pak ini dari Jawa sama dari NTB Oh dari NTB? Iya Oh gitu Dari Jawa Tengah atau campur juga dari beberapa daerah? Iya dari Lampung juga ada tapi angkatan dari Jawa Barat Bapak Saman juga dapat lahan 2 kemarin Pak? Di dekat dengan lahan Bapak atau seperti apa dulu? Jauh Pak Di Selimau berapa? Dekat Selimau tiga Oh jadi cukup jauh kalau mau ngolah lahannya Jauh dulu berarti Pak ya? Ketambangan sana ya? Karena ladang itu bermasalah sama orang Tribu mesinnya akhirnya diganti di Sepunggur Pak Wah ke Sepunggur lagi? Wah jadi 93 itu ditawarkan lahan di Sepunggur Jauh sekali Pak? Iya ada Nggak tahu berapa tahun yang lalu itu diganti di Sepunggur itu Oh gitu baru-baru ini ya Berarti Bapak punya lahan di Sepunggur sekarang? Belum digarap Pak ya? Belum tapi sudah ditumbang itu Kemudian nanti mau ditanamin apa Pak? Ya mungkin lah tanami padi apa nanti kalau sudah dikerjakan Sudah dikerjakan Baik saya masih penasaran di tahun 93 itu Bapak umur berapa ikut transmigran dulu Pak? Saya umur 31 kalau nggak salah itu Pak Masih muda ya Pak ya? Masih Sudah punya anak saat itu Pak? Sudah punya satu Satu dan saat ini punya anak berapa Pak? Anak dua Anak dua ya? Putus sudah ada berarti Pak ya? Cucuk sudah lima Sudah rame berarti Pak ya? Iya rame Anak-anak kerjakah atau sudah mandiri atau seperti apa Pak? Sudah mandiri Punya rumah masing-masing sudah Pak ya? Iya Syukurlah Pak Jadi artinya bisa dikatakan bahwa transmigrasi di era Bapak ini sudah banyak yang sukses juga ya Pak ya? Ya Alhamdulillah banyak Pak sudah Kalau untuk saat ini Bapak mengelola lahan ini tanam-tanam apakah atau ada usaha-usaha yang Bapak kembangkan? Kalau saya ya kalau lahan nggak digarap Pak sekarang ini karena tenaga ini nggak mampu lagi sudah Kalau usaha Pak ada juga usaha-usaha? Ada sedikit ikut anak Pak usaha Oh gitu Jualan-jualan sayur, masak gitu di rumah Wah boleh lah kapan-kapan saya bisa bisa jalan-jalan di rumah Jadi ada warung depan rumah berarti Pak? Terus ini menarik Pak di tahun 93 itu seperti apa? Apa jalan dari kota ke sini itu seperti apa Pak? Aduh kalau dulu itu arusnya jalan kakek sepeda aja belum bisa waktu itu Jadi jalan kakek mau ke kota itu Jadi kurang lebih seperti jalan masuk sepunggur lah berarti Pak Itu masih lebih enak Pak itu Oh gitu Iya Kalau disini jalan-jalan itu papan dari trans ini sampai ke Sabanar itu Jalannya papan Jadi naik sepeda pun Kalau yang enggak lihe enggak bisa Pak Karena jalan papan itu pati jatuh ke lumpur Iya Dan kebetulan Di sini ada Apa namanya pendamping ya atau apa namanya Pak? Bapak mengenal Pak Taufik ini apanya Pak? Kenal Pak Taufik ini Sebagai apa? Pembimbing peternakan ya atau apa ya Pak? Iya Penyuluh ya tepatnya Pak? Iya paramedis Pak Paramedis ya Jadi tentu sudah sangat tidak asing ya Pak Taufik Juga sahabat dari Pak Ase ya Jadi Pak Taufik bagaimana Sejauh mana Bapak mengenal warga transmigran Asal dari tahun 93 yang ada disini Pak? Jadi begini Warga transmigrasi kita disini sebenarnya Karakter Adat istiadat Tarifan lokalnya tidak Terbentuk disini Jadi datang pertama tuh Macam-macam sosial budaya yang kita temui Ada yang dari MTB Ini beliau ini Ada dari MTB ya Ada dari Jawa Tengah Ada dari Jawa Timur Sama mempunyai kebiasaan Berbeda-beda Terpaksa Untuk menyatukan Karena alamnya disini Sistem pertaniannya disini Kita mengikut alam disini ya Teman ya Bulu disana ada Pasang surut Nggak ada pasang? Di MTB ada pasang surut? Nggak ada Di tempat pasang mana ada pasang surut? Nggak ada Untuk mengubah pola pikir mereka ini sangat berat Pada awal-awalnya Pak ya? Awalnya sangat berat Ada yang dari sana Kalau ternak sapi Katanya disana begini Makan jerami gampang Pas sudah kesini Makan jerami disini Nggak mau sapi Karena mungkin jenis padi 6 bulan itu Pak ya? Itu dia Jadi pelan-pelan Bergaul sama mereka nih Akhirnya Bisa berubah Pola pikirnya bisa berubah Artinya Perlahan bisa menyesuaikan gitu Pak ya? Menyesuaikan Menyesuaikan Artinya menyesuaikan alam disini kita Seperti peternakan itu Menyesuaikan Kondisi pakan yang ada disini Alam yang ada disini Cuaca Tapi ada hal menarik ini Apa itu Pak? Hal menarik itu Saya pikir dulu Yang namanya daerah Jawa Kesini Atau NTB Saya taunya Di Jawa itu Populasi sapi banyak Perkiraan saya dulu SDM mereka yang datang sini Semua Seperti yang saya lihat di Jawa Ternyata setelah datang sini Dia juga Sama dengan disini Dengan masyarakat disini Maksudnya? Pak Sahar dulu Nggak mengenal kawan cuntik Disini mengenal kawan cuntik Oh gitu Jadi artinya masih pola Perternakan tradisional Dari daerah asalnya gitu Pak ya? Nah ada rasanya itu Jadi terpaksa pelan-pelan Ya begini Kita jagungan Bahasa Jawa jagungan ya Jagungan Dikumpulkan antara orang Jawa Tengah Gerobokan dengan orang Limbo Timur ya Lombok Timur Biar bisa berteman Sama-sama kerjasama Gimana caranya? Terpaksa Harus kumpul-kumpul dulu Kumpul-kumpul kita Luar biasa ya Jadi Progres Kemudian ada musyawara Hingga ada progres yang semakin Apa Bagus gitu ya Ya itu kuncinya-kuncinya disitu Ketemu Di suasana apa saja Di suasana kerja bakti Di suasana orang biasa Atau ada acara apa Itu Situlah kita bisa Tapi kalau untuk mengumpulkan Kadang-kadang Kalau apalagi kondisi sudah saat ini Saya enggak maju saat ini Sulit untuk mengumpulkan yang Secara Bersama-sama itu Tadi sempat kita bahas ini Pak Ini ada Mohon maaf ini Kenyataan yang ada bahwa Masih banyak warga trans Yang masih punya rumah Asli gitu ya Artinya mungkin Warga yang Datang Lebih Terakhir ini Yang bukan warga trans Justru Bisa Membangun rumah yang Jauh lebih bagus gitu Itu kira-kira faktornya apa Pak? Warga trans Bukan warga trans Membuat Membuat rumah Lebih bagus Daripada Nah gini dia Jadi di jalur sini Ini kan jalan Jalan Jawa Jali Kalau enggak salah Tinggal Empat atau lima Warga aslinya ya Yang datang ini kan Orang rata-rata PNS Oh iya Jadi mereka sudah punya modal Pengusaha 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 Bahkan banyak Cina punya sudah disini banyak Nah yang menyesalnya Itu gini yang saya sayangkan dulu Artinya yang pulang itu Bukan karena Pemerintah menyediakan lahan ini Untuk prospek ke depannya Tidak bagus Ini jarak ke kantor bupati Hanya dua kilo Dari sini Cuma tidak bertahan sabar Bahkan ada yang pulang Kembali lagi nempati rumah disini Pinjam rumah yang kosong Karena tidak sabar Contoh Dulu dijuali 400 ribu satu lahan Waduh Hektare ini tidak mau Sekarang 300 juta cepat ya Bahkan itu yang disitu Saya dengar ditawar itu 600 juta Satu lahan pekarangan Belum termasuk Jadi ketidak sabaran ini Yang membuat Mereka pulang-pulang-pulang Yang disebutkan Pak Saman Tadi dari sini Kalau mau ke kota Kedepan kantor bupati itu Titian tapan gini Mas Rupal Titian tapan gini Dibikinkan titian tapan Karena kebetulan saluran air Grenese belum bagus Pada saat pasang Airnya menggenang Turunnya lambat gitu Jadi acak lah Bahasa orang sini Baik Jadi itu ya Jelas ya Jadi Apa namanya Banyak faktor gitu ya Faktor banyak pandang Kalau disini Rumahnya Bapak Hamdan Beliau memang Warga Transka Atau anak dari warga Transka Ini asli ini Asli Asli rumah Transka Cuma dia menempati Oh menempati Ini pecahan kakak Oh gitu Artinya anak orang Trans disini Misah dari Trans aslinya tuh Dia tempat ini Menawatkan ini Oke Mas Hamdan ini Kita boleh ngobrol sebentar Pak Nah bisa Boleh ya Jadi Pak Hamdan Kebetulan lagi sedang sakit Pak ya Maaf nih Pak Oke Sakit apa Pak Kalau boleh tahu Pak Sakit terhadap khusus Bilang dokter Kalau orang tuanya Bapak Ikut Trans 1993 juga Pak ya Iya Jadi Boleh cerita sedikit Pak Mungkin pengalaman Awal-awal dulu Ikut Trans Sama orang tuanya Gimana dulu Pak Ya Gimana dulu Soalnya saya masih kecil Sekolah disini Oh gitu Sekarang sudah 40 Ada 43 43 Ya Saya disini kan Sekolah SD disini Iya Jadi saat ini Kalau orang tuanya Bapak Dimana Pak tinggalnya Pak Ada disini Satu yang Perempuan Yang satu laki Sudah tinggal Yang Bapak tempati Sekarang ini Pinjam pakai Dari lahan Warga lain Jadi mohon maaf Pak Ini Sakitnya sudah Berapa hari Pak Ini Sakitnya ini Sudah 15 hari Dapat puasa Kemarin Dan Kata dokternya Seperti apa Ya itu Bilangnya radang Khusus Bilangnya Jadi Keselamatan Bapak istirahat Untuk mencukupi Kebutuhan keluarga Bagaimana Pak Ya Ada anak juga Yang bantu Untuk Mencarikan Anak Untuk cukup Di rumah tangga Anak ada berapa Pak Ada anak 4 4 ya Yang paling besar Umur berapa Pak Ada 18 tahun 18 tahun ya Masih sekolah Masih sekolah Di sekolah dimana Pak SMK Oh SMK Kalau SMA mungkin Saya kenal Pak 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 Hamdan Doa kami Bapak bisa cepat Sembuh Pak Dan Apa Yang menjadi kebutuhan Bapak nanti Selalu tercukupi Doa kami Pak Pak Hamdan ini adalah Anak transmigran Yang masih berjuang Di lahan ini Banyak juga Warga-warga yang sudah Sukses Sobat survivor Kalau bisa dilihat Ini memang rumah tempat Tinggal sementara Pak Hamdan Dan Pak Saman Terima kasih banyak ya Pak Sudah banyak ngobrol-ngobrol Bapak juga Sukses terus Semoga Semoga Suatu saat kita bisa Ketemu lagi Pak Saman Salam sama Keluarga Gerobokan Masih ini Pak Keluarga Gerobokan Sering Maksudnya Masih ada yang kenal Dengan Pak Saman Maksudnya masih Ada hubung Pak Sering komunikasi Masih Masih Pak ya Sering pulang kampung juga Pak Baru tiga kali Tiga kali dari tahun Sembilan tiga itu Terakhir kemarin pulang Kapan Pak Tahun 2008 2008 Baik Oke Doa kami Bapak selalu sehat Demikian juga Pak Hamdan juga Diberikan kesehatan Termasuk juga Pak Taufik Beliau yang selalu Mendampingi peternak Yang ada di lokasi-lokasi Transmigrasi Mampu juga petani Peternak lokal Yang ada di Kalimantan Utara Sobat survivor Kita sudah Mengunjungi rumah Pak Hamdan Beliau tinggal di sini Apa namanya Meminjam pakai lahan ini Doa kami Pak Hamdan Bisa sempat sembuh kembali Dan ini adalah Lokasi transmigrasi Tahun 93 Dimana banyak warga Yang sudah Sudah sukses juga Gitu ya Sudah maju Perekonomiannya Dan harapannya Setiap warga-warga Yang mungkin masih Kesulitan perekonomiannya Bisa semakin sukses juga Ada ayam bangkok Oh peternak ayam bangkok Beliau ya Ada ayamnya di belakang Ayam bangkok Mas Hamdan Ayo kita disini Pak Taufik memperlihatkan ayamnya Ini dari NTB Sapi beliau ini Pernah dibeli Pak Jokowi dulu Oh iya Berapa besar dibeli dulu? 59 Oh luar biasa Untuk wisuda anak ya Jadi bapak disini Pelihara sapi Sama Masih ada sapinya Pak? Tidak ada Jadi fokusnya sekarang ayam bangkok Bebek sekarang dia Oh bebek Ada bebeknya Pak? Ini Masamdan nih Ini 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 Anaknya Keluarga Oh keluarga Oh gitu Ada rumah Keluarga Jawa Baik Sambil meminjam Pak Taufik mempakai Lahan Pak Hamdan juga disini Pelihara ayam bangkok Pak ya? Iya Pak Berapa ekor Pak ayamnya sini Pak? Ini Kemarin Ini banyak sih Cuma Kemarin sudah habis Dijual Kalau bibitnya ada Pak? Dijual Pak? Ada bibitnya Kalau bibitnya dijual per ekor berapa Pak? 50 dia Kalau dia baru letak Luar biasa Gimana ayam-ayamnya semua? Nah ini dia bangkoknya ya Bangkok super semua ya Gua dijual ini Oh ini gak dijual Di Pelihara ya? Berapa satu biasa begini? 800-800 sekekar Bangkok Bisa jadi kan ayam hias juga Pak ya? Bisa makan Terus Terus Kebahamuran dia Oh ini ya Yang-ini ya Yang bangkoknya juga ya? Kebelakangan semua kalau pas lagi rame ya bagus juga tapi diumbar gitu Pak ya maksudnya dilepas bebas gitu Pak tapi tetangannya gimana sama tetangga Pak kalau dilepas gitu aman aja aman aja di tahun 93 masih banyak kita jumpai rumah-rumah yang masih asli gitu Pak ya ada juga enggak sih Pak yang enggak mau membongkar yang kalau Bapak sendiri kalau Pak Saman masih rumah asli Teranska atau sudah diubah ya ada juga yang masih mempertahankan keasliannya Pak ya masih masih ada oh gitu seperti Pak apa rumah yang ditempatin oleh Pak Hamdan gitu oke baik Pak terima kasih banyak ya Pak ya sudah diperlihatkan ayam-ayamnya ini hehehe kita iya Oke Sobat Survivor terima kasih sudah menyimak video kami menarik untuk juga bisa melihat dan meliput rumah-rumah transmigrasi yang sudah cukup lama di era Soeharto ya jadi sudah banyak yang maju namun eh banyak juga yang masih berjuang seperti Pak Hamdan anak warga trans yang ada di sini terima kasih sudah menyimak video kami tetap semangat tetap survive Asian Survivor satu yang menarik dari warga trans kedatangan awal di sini apa itu Pak eh pertama tidak menerima kehadiran orang kota ada perasaan sekat dinding itu antara orang kota dengan orang petani ini tapi dengan seringnya ketemu 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 sekarang tidak ada lagi artinya tidak malu di sini ini anggota Dewan kebetulan Oh gitu tapi tetap berbau Oh gitu lu biasa Waalaikumsalam Nah kita selamat pagi Pak seru nih kita akan ngobrol lebih banyak lagi terima kasih tetap semangat tetap survive Asian Survivor Terima kasih sudah menonton